Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai jumpa lagi di Herbalogi bersama Senaya Nah kita mau kenal lagi salah satu tanaman herbal yang banyak sekali tumbuh di Indonesia ya Karena memang dia itu bakal berkembang ya di daerah-daerah tropis salah satunya di Indonesia Nah pegagan ini punya julukan juga ya Ini berdasarkan dari Agora Health Publishing ya Dia tergolong sebagai the most powerful healing herb ya Atau memang dia dikenal juga sebagai herbal yang paling mujarab Dan ini tidak begitu saja ya Ini setelah melalui kajian uji klinis ya Karena memang pegagan ini bisa merevitalisasi pembuluh darah Sehingga peredaran darah ke otak kita itu menjadi lancar Bahkan dikatakan ya pegagan ini sebagai nutrisi ya untuk otak kita Karena memang dia bisa meningkatkan kinerja otak Jadi untuk teman-teman yang saat ini karena pengaruh usia barangkali ya Sudah mulai kok jadi pelupa ya Ini bisa konsumsi pegagan Nah pegagan ini punya beberapa jenis juga ya Dan yang umumnya itu ada jenis pegagan air dan pegagan tanah Nah kalau pegagan tanah dia daunnya itu lebih kesat ya Sementara untuk pegagan air daunnya itu lebih mengkilap ya Tapi dua-duanya ini sama-sama berkualitas Nah kalau ditanya yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja otak Jenis pegagan yang mana ya Untuk jenis meningkatkan kinerja otak Kita bisa gunakan pegagan tanah Yang daunnya itu seperti ini ya Agak kesat Dan apa ya Di dalam daunnya itu ya Itu lebih banyak ininya Motif-motifnya itu ya Nah teman-teman bisa dapatkan pegagan ini Dari mana saja ya Pegagan jenis air seperti ini juga Ini juga sangat baik manfaatnya ya kan Dan bagaimana untuk prosesnya ya Proses pengolahan pegagan ini seperti apa Untuk proses pengolahannya Kita bisa dimulai dari lalapan ya Kalau saya sih lebih senang untuk melalapnya saja Karena ini lebih mudah dan murah tentunya ya Kita bisa dilalap Atau bisa menjadi campuran seperti salad Atau dimasukkan ke dalam telur dadar ya Dan juga teman-teman bisa gunakan untuk bahan rempeye Ini memang untuk rasa ya Ada sedikit rasa seperti agak pedas ya Tapi tidak begitu berpengaruh Teman-teman bisa langsung coba sendiri Manfaat ataupun kandungan baik Yang ada di dalam pegagan ya Bisa pegagan air Ataupun pegagan tanah Dua-duanya bisa dimanfaatkan ya Saya Naya pamit Selamat beraktifitas kembali Sehatkan Indonesia Dengan selalu konsumsi Ramuan-ramuan herbal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya